Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk teman-teman semuanya dimana Anda berada untuk siang hari ini bro saya akan memberikan tutorial yaitu cara menangani Hai oli yang netes dari sebelah sini ini bekas netesnya motor ini ya sering terjadi netes kalau bayang ini bro ini permasa ada sil giginya nih ya bro ya jadi sil giginya ini rembes banyak oli olinya banyak sekali dari sini tapi kadang juga bisa terjadi karena dari sil sebelah dalam sini memang banyak silnya ya piringan 123 tapi setelah saya lihat ini ternyata setelah saya bongkar eh saya melihat ya hanya di fokusnya nya di sil gigi sini jadi tidak perlu dibongkar magnet dan sil askreknya ya di sejarah untuk menangani apabila terjadi apa namanya ini terjadi olinya bocor dari sini maka dilihat dulu ya dilihat dulu kudu bongkar seperti ini contohnya koma dari sini nggak ngerembes ya nggak ada rembesan rembesan oli maka dipastikan hanya ini saja sil gigi tapi kalau setelah dibongkar sini kok banyak rembesan oli berarti bisa dipastikan oli yang rembes di sini ini pastikan dari sil sil yang sebelah sini ini ada sil piringan ya yang ada sil askreknya di sini ada dua yang kecil sama yang besar oke langsung saja saya akan mengganti sil andil gigi yang bocor sini ya oke Bro untuk membuka sil andil gigi atau mengambil sil andil gigi yang sini kita siapkan obeng yang bentuknya seperti ini ya kecil dan dibuat min ya sepertinya bing min caranya langsung jungkil seperti ini ya setelah itu kemudian tarik seperti ini ya coba lagi masukin lagi jungkil seperti ini hai 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 lihat nah tekan saya sebagai keluar nah sudah keluar nah seperti ini inilah yang menyebabkan ya oli keluar dari sil andil gigi karena ini silnya sudah memang sudah Aus udah waktunya diganti Oke sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan bensin setelah itu kita pasang dengan sil yang akan ada yang ditgreat lagi dankomu terlaluTelel oke bro setelah dibersihkan dengan menggunakan bensin ya ini sudah bersih kemudian masuk tempatnya sudah bersih lalu kita pasang dengan sil yang baru Oke pasang kemudian siapkan apa namanya alat yang untuk mendorong sil bentuknya seperti ini biasanya saya memakai dengan menggunakan kunci busi ya tujuannya untuk nyodok seperti ini Oke langsung praktek kemudian disodok dengan menggunakan martel ya seperti ini contohnya Oke nah sil andriknya sudah terpasang oke bro selanjutnya kita pasang kembali tutup magnetnya oke sudah saya tutup semuanya tinggal ngunci-ngunci ini ya tinggal masang handel gigi oke seperti ya bro tutorial cara pemasangan atau mengganti sil gigi ya sangat mudah sekali silakan dipraktekan semoga tutorial ini atau video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Selamat mencoba Terima kasih eh atas perhatiannya salam dari motor Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh